Assalamualaikum Wr Wb ketemu lagi dengan saya Lukman di channel Hamstermania channel yang akan fokus membahas masalah seputar hamster nah kali ini kita akan membahas tema yang unik ya yaitu tentang RoboRoski mengenai kelebihan dan kekurangan jenis hamster RoboRoski mau tau kelebihan dan kekurangan apa? mari simak video berikut disini saya sudah merangkum 7 kelebihan jenis hamster RoboRoski yang pertama itu adalah hamster RoboRoski adalah hamster yang paling kecil jadi jika teman menyukai hamster ataupun hewan yang ukurannya mini ataupun kecil maka hamster RoboRoski ini adalah pilihan tempat buat teman-teman karena ukurannya itu maksimalnya cuma 8 cm bayangkan cuma 8 cm aja ukuran maksimalnya apalagi anakannya ya otomatis lebih kecil lagi jadi hamster ini sangat cocok sekali buat teman-teman yang memang menyukai hewan-hewan yang imut-imut yang kecil-kecil yang kedua itu adalah RoboRoski ini mukanya paling imut ya jadi dibandingkan dengan hamster lainnya muka RoboRoski ini paling imut teman-teman bisa bandingkan dengan hamster Campbell dan Wewe dan Sirian mana sih yang paling imut? tetap aja pilihannya adalah RoboRoski karena dia beda sama dengan hamster yang lainnya jika Campbell dan Wewe itu kurang lebih sama Sirian itu biasanya kata orang lebih mirip ke arah tikus ya sedangkan RoboRoski ini beda sendiri dia yang ketiga hamster RoboRoski ini adalah hamster yang lincah ya jadi teman-teman itu bisa memberikan berbagai macam mainan untuk hamster RoboRoski apakah itu kincir, apakah itu flying saucer, apakah itu jungkat-jungkit, dan lain sebagainya maka hamster RoboRoski ini akan senang bermain dan bahkan saking aktifnya dia bermain itu sampai terkadang membuat beberapa pemilik RoboRoski itu sampai terganggu ya karena dia suka main terus gitu bahkan sampai berebutan mainannya dalam satu kandang seperti itu jadi jika teman-teman menara hamster RoboRoski lebih dari satu ekor kadang-kadang dia suka berebut dalam mainannya dan itulah yang membuat kita lucu ya seperti itu yang keempat itu adalah pakannya paling sedikit ya jadi kalau memelihara jenis hamster RoboRoski ini pakannya itu sangat sedikit karena ukurannya yang paling kecil jadi istilahnya selaras ya dengan ukuran tubuhnya jadi beda sama Sirian kalau Sirian itu kan hamsternya dia jenisnya paling besar otomatis makannya juga paling besar nah untuk jenis RoboRoski karena ukurannya paling kecil maka pakannya juga lebih irit seperti itu kalau jenis Sirian kan kalau takaran saya ya itu membutuhkan 2-3 sendok teh untuk satu ekornya sedangkan untuk RoboRoski itu cukup 1 sendok teh bayangkan lumayan irit kan bisa irit setengah bahkan sepertiganya dari jenis pakan Sirian dan ini membuat kantong kita nggak bolong ya apalagi jika menggunakan pakan-pakan yang premium atau pakan-pakan pabrikan yang memang itu dari impor seperti itu yang harganya cukup mahal kelebihan yang kelima dia tidak ribut ya jadi jika teman-teman menyukai hewan-hewan yang tidak suka ribut dalam arti kata tidak bersuara ya maka jenis RoboRoski ini ada pilihan yang tepat karena dia tidak ribut sama sekali jikapun ada perkelan diantara hamster RoboRoski itu dia tidak mengeluarkan suara kecuali kalau kita mungkin menyakiti hamster RoboRoski ya otomatis dia akan bersuara ya tapi selama saya pelihara itu tidak pernah secara normal hamster RoboRoski itu mengeluarkan suara dan itu sangat cocok bagi teman-teman yang memang tidak mau terganggu dengan suara dari hewan kelebihan yang ke-6 itu adalah jenis RoboRoski itu tidak pernah gigit ya jadi pengalaman saya pelihara dari tahun 2013 untuk jenis RoboRoski ini dia tidak pernah sama sekali menggigit ya karena itu tadi memang dia karakternya memang seperti itu jadi dia justru kalau kita pegang dia akan terus menghindari dalam keadaan apapun mau dia ke dalam keadaan ngelaparan dalam keadaan hamil atau dalam keadaan punya anak sekalipun dari beberapa literatur yang saya baca hamster RoboRoski ini memiliki daya tahan tubuh yang paling kuat dibandingkan jenis hamster lainnya makanya dia tidak menggigit karena biasanya hewan yang menggigit itu untuk melindungi tubuhnya ataupun daya tahan tubuhnya sehingga hamster RoboRoski karena daya tahan tubuhnya itu paling kuat dia tidak perlu menggigit untuk melindungi diri nomor 7 kelebihan hamster RoboRoski adalah jika dia lihat dari atas itu mirip landak mini coba teman-teman lihat dari atas hamster RoboRoskinya itu mirip sekali landak mini nah sekarang kita masuk kekurangan dari hamster RoboRoski disini saya rangkum ada 8 kekurangan hamster RoboRoski oke yang pertama itu adalah sulit dipegang ya jadi hamster RoboRoski ini karena dia paling lincah itu paling sulit kita pegang teman-teman bisa praktekan aja sendiri di rumah ya bagaimana sulitnya memegang hamster RoboRoski dia memang tidak menggigit tapi itu tadi liar jadi hamster RoboRoski ini sangat sulit dipegang walaupun tidak pegang ya dia loncat lagi dia pegang loncat lagi dia pegang loncat lagi dan begitu seterusnya memang dia karakternya itu memang tidak mau dipegang ya jadi ya kita cukup kesulitan untuk memegang nomor 2 tidak cocok buat anak-anak itu kekurangan dari hamster RoboRoski jadi tidak cocok ya buat anak-anak karena tadi itu ya sulit dipegang jadi tidak cocok buat anak-anak karena anak-anak kan biasa suka memegang hamster ya jadi kalau hamster RoboRoski tidak bisa dipegang ini benar-benar ini hadiah yang kurang tepat ya buat anak ataupun keponakan tapi kalau suka melihat dia bermain maka hamster RoboRoski ini tidak tepat ya tapi jika tujuan utamanya ingin memegang hamster maka hamster RoboRoski ini tidak rekomendasikan karena memang sulit dipegang seperti itu mungkin bisa dipilih jenis hamster yang lain seperti hamster WWE ataupun hamster serian jika memang lebih suka untuk memegangnya tapi jika fokusnya ingin melihat hamster itu main maka RoboRoski ini adalah pilihan yang tepat seperti itu pelihara lebih dari satu ya jadi untuk hamster RoboRoski ini kita harus pelihara lebih dari satu ekor karena memang karakter dari hamster RoboRoski ini adalah sifat hidupnya itu koloni jadi harus pelihara lebih dari satu itu terserah teman-teman mau peliharanya sepasang ataupun jenis kelamin yang sama intinya pelihara lebih dari satu ya lalu kekurang yang keempat itu adalah tak bisa gabung terlalu ramai ya jadi hamster RoboRoski ini teman-teman tidak bisa gabung dalam jumlah yang sangat ramai dan itu pernah jadi pengalaman saya jadi ketika saya menggabungkan lebih dari 3 ekor dalam satu kandang itu atau 4 ekor itu sangat berbahaya ya berbahayanya apa? karena itu ya ini kanibal ternyata sangat-sangat kanibal dan bahkan kanibalnya ini melebihi dari jenis-jenis yang lainnya tapi saya pun heran juga sih padahal literatur yang saya baca hamster Robo ini paling mudah digabung tapi pengalaman saya saya sudah coba itu karena itu tidak bisa ya dan itu sangat sulit makanya saya jerak untuk menggabung RoboRoski itu lebih dari 4 ekor dalam satu kandang kekurang yang kelima itu adalah silent killer ya silent killer itu maksudnya apa? silent killer adalah pembunuh diam ya jadi hamster ini hamster RoboRoski ini ternyata itu dia itu suka kanibal tapi tidak bersuara seperti itu nah ini bahayanya ketika kita kelai kita tidak tahu apakah itu hamster RoboRoski yang kita gabung itu lagi kelai atau tidak dan kadang-kadang kita sudah lihat besoknya atau beberapa jam kemudian ternyata sudah jadi mayat seperti itu sebabnya untuk hamster RoboRoski itu teman-teman harus sering mengecek secara langsung jadi jangan hanya dari denger suaranya saja tapi langsung cek di lapangannya di kandangnya itu seperti apa apakah mereka akur saja atau memang ada proses untuk jadinya kanibalisme seperti itu kekurangan selanjutnya yaitu adalah yang ke enam paling lama kawin jadi hamster RoboRoski ini paling lama ya kawinnya jadi terkadang itu saya butuhkan waktu sampai 8 bahkan 1 tahun agar dia bisa kawin dan bahkan saya pernah pengalaman itu sampai 1 tahun itu belum mau kawin-kawin juga itu lah yang saya membuat biasanya nyamban ternakan jenis atau membidayakan jenis hamster RoboRoski ini sangat jarang kenapa? karena rugi di pakan karena rugi juga sifatnya itu yang lama kawin seperti itu yang kan kita membutuhkan waktu 1 tahun loh untuk bisa dia kawin dan itu pun kalau dia kawin seperti itu dan anak-anaknya ini juga biasanya cenderung lebih sedikit otomatis ya ya cukup merugikan lah bagi para peternak dan mungkin para peternak itu akan berpikir ulang untuk peternak jenis hamster RoboRoski seperti itu memang ini sudah menjadi karakternya ya memang sifatnya hamster RoboRoski itu yang memang lama kawin dan ini memang sudah saya coba berbagai cara memang hasilnya itu ya kurang lebih sama deh yang ketujuh ya itu adalah paling lama beranak ya jadi sudah lah dia lama kawin dua lama beranak jadi interval dari dia beranak yang pertama sampai beranak yang kedua itu biasa cukup lama biasa kalau hamster yang lain kan biasa cukup 1 bulan atau ya 1-2 bulan kalau jenis RoboRoski ini pengalaman saya itu bahkan sampai berbulan-bulan ya jadi 3 bulan kemudian baru bisa beranak nomor 8 yang terakhir itu adalah kekurangan hamster adalah kalau kabur susah ditangkap ya ya karena tadi karakternya yang lincah itu merupakan kelebihannya tapi jika kabur siap-siap saja sobat kehilangan hamster RoboRoski sobat karena memang untuk menangkapnya itu susah sekali jadi usahakan kandangnya itu tertutup rapat dan jangan sekali-sekali jika hamster Robo-nya itu masih liar itu memegangnya di luar dari kandang karena jika dia lepas dari kandang dan teman-teman ingin menangkapnya itu akan sangat-sangat kesulitan sekali oke itulah teman-teman tentang kelebihan dan kekurangan dari hamster RoboRoski terima kasih sobat telah menonton video kami jika sobat tertarik silahkan like komen dan share ke media sosial sobat dan jika berkenan silahkan subscribe channel ini terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh